Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... MIN Mozip. I don't only like Zumba, but I love Zumba… ...because you don't only exercise but you socialize with people… ...you meet new people… dan itu ada banyak yang berkaitan dengan fitnes, dan itu berkaitan, dan itu kardio, dan itu berkaitan di satu-satunya. Baru pertama, rasanya sih fun, terus, sangat energetik, terus, apa ya, pokoknya olahraga sambil fun, dan yang hobi ngedance bisa sekalian di sini. Jadi zumba itu bisa diikuti dari semua umur, karena zumba itu kan punya program, ada zumba fitness buat umum, semuanya bisa. Ada zumba gol buat lantia yang orang tua dari umur 40-an atau 50-an ke atas sampai 70, dan zumba tomik buat anak kecil dari 4 tahun sampai dengan 13 dan 14 tahun. Ada zumba aqua di kolam renang bagi yang penuh injuris. Sebenarnya, kita melatih kebanyakan di daerah, seperti paha, hip, pinggang, bokong, tricep, bicep, shoulder, trapezius, deltoid, semuanya, pokoknya, core movement, itu dari calf, jadi seluruh badan itu akan dapat. berzumba ria, have fun, enjoy the music, party yourself into shape. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari Junko Academy ini ya, Zumba dari Junko Academy, hi girls, halo semuanya selamat pagi, asik banget Shahna kalau kita ngeliat disini ya, semangat pagi banget nih kayak gini. Semangat banget, ini tadi sebenernya saya ingin tau, mungkin dari Mas Junko dulu, apa sih sebenernya Zumba itu, apa yang perbedaan? Kita maju-maju ke depan dulu, eh sebelumnya kita kenalan dulu, siapa nih, cantik-cantik ini semuanya. Oke, saya kenalkan ini Evelyn, terima aku. Hai, saya sudah sini. Berni, Eva, dan Mas Junko dari Junko Academy ya. Nah, bisa ceritain sedikit nggak Zumba itu apa? Nah, Zumba itu adalah tarian latin yang dipadukan dengan aerobik, 70% itu dansa dan 30% itu adalah fitness. 70% dansa, tadi kita ngeliat disana agak peeping sedikit, saya sama Shahna sudah ikutin. Ya, asik banget. Jadi kayaknya Shahna bisa banget ya kalau misal kita mencoba ini ternyata, apa, kita mencoba Zumba itu bisa menurunkan berat badan secara drastis juga ya? Ya, jadi dengan Zumba itu satu jam bisa bahkan kalori antara 600-800 kalori. Seriusly? Ya, semaksimal mungkin ya. Dan itu biasanya harus dilakukan berapa kali seminggu? Jadi kalau menurut American Council Exercise, kita harus melakukan antara 3-4 kali seminggu. Atau bisa 5 kali seminggu. Oke, nah sekarang ini Zumba itu bisa dibilang olahraga yang paling happening banget sekarang nih. Lagi nge-trend banget kayaknya semuanya tuh maunya berzumba, ini mau berzumba, itu mau berzumba. Kenapa sih bisa sampai gitu? Apa yang membuat daya tarik khusus? Gini, Zumba itu karena ada yang lagu yang musik yang berbeda, yang variasi musik yang sangat enak didengar. Seperti clubbing gitu ya? Seperti clubbing akhirnya. Shahna! Makanya saya sini, join the party. Oh, join the party. Join the party. Tapi sudah berapa lama sih? Mungkin dari sini dulu mbak? Sudah berapa lama join the party di Zumba nih, Jungka Akademi? Tiga. Tiga tahun. Dan sudah apa manfaatnya kalau selama tiga tahun ini? Selama cantik. Nurunin berat badan. Nurunin berat badan, sudah berapa kilo? Empat. Empat? Wow! Dan itu dalam kurun waktu berapa lama bisa menurunkan empat kilo itu? Dua bulan. Dua bulan saja. Rutin olahraga seminggu berapa kali? Seminggu tiap hari. Oh, tiap hari. Syahna, kita harus mencoba seperti itu. Karena kita agak sedikit. Habis tapi nanti lama. Dibandingkan sama yang sebelah sini, sebelah sini. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Ikutani. How long? I've been doing Zumba for almost a year. Almost a year, yeah. And I've been teaching for five months. Oh, you're instructor also. Instructor. So, what's the best result that you can share to the audience that, since you've been doing Zumba for about one year? Yeah, well, after giving birth to my youngest. Wow. I gained a lot of weight, obviously. And I gained 60 kilos after giving birth. So, because of Zumba, 60 kilos. 60 kilos. After giving birth. But after Zumba, I've been with Zumba, I'm now 48 kilos. So, it's not only a fun workout, but it's an effective workout. I should've, I should've joined Zumba while I was pregnant, maybe. But because I gained like 26 kilos when I was pregnant, and that was like horrifying for me. But after that, I reduce weight again. Nah, that's it. Mungkin bagi yang di rumah ingin juga 60 kilos bisa langsung berubah menjadi 48 kilos. 48 kilos, luar biasa. Enak banget, Shanas. Nah, kalau yang selanjutnya? Zumba banyak manfaatnya ya, especially buat aku. Aku merasa lebih, jauh lebih muda, sexy ya. Berapa tahun lebih mudanya sih? Udah empat tahun. Empat tahun lumayan. Lanjutnya? Ya, saya udah mengenal Zumba tujuh tahun yang lalu. Wow. Tapi baru teaching Zumba tiga setengah tahun yang lalu ya. Tiga setengah tahun. Nah, ini kita pasti juga pengen tau ya Shana, juga pemerintah di rumah. Kalau misalkan kita mau bergabung dengan Zumba ini. Menurunkan beberapa kilo ya. Apakah harus ada batasan umur tertentu? Mulai dari si usia paling belia itu berapa, sampai seniornya yang mereka terima, yang kalian terima itu usia berapa? Ya, Zumba itu kan bermacam-macam program ya. Ada Zumba yang program namanya Zumba Kids. Itu dari empat tahun sampai dengan sembilan tahun. Dari sembilan tahun sampai dengan tiga belas tahun. Itu ada program Zumba Toning buat kita untuk mengencangkan otot. Dan ada Zumba Gol itu bagi pemula atau yang lansia. Nah, dengan lansia yang agak pelan tapi yang punya injury seperti lutut, seperti cedera punggung dan lower back pain. Itu semua bisa. Dan itu juga kita ada Zumba Aqua di kolam renang untuk seperti pregnancy. Itu juga bisa. Oke. Dan juga injury semuanya. Dan juga ada Zumba sentau yang pakai bangku mengencangkan otot dengan pakai bangku dan alat ya. Zumba bagus banget ya. Terus ada lagi Zumbini. Zumbini ada program baru yang namanya Zumbini itu dari umur baby. Jadi dari enam bulan sampai dengan tiga tahun. Apa yang bisa dilakukan dari anak bayi umur 6 tahun? Mama. Papa. Itu dong. Discovery warna. Terus feeling. Terus macam-macam lah. Ada game gitu. Game yang basicnya game. Jadi motoriknya juga diperhalus juga. Oke. Nah kalau misalkan ada teman-teman di rumah yang ingin ikut bergabung. Bisa daftarnya kemana sih? Silahkan datang ke Junco Academy di Jalan Bangka Raya no. 33. Bangka Vestis Plaza. Depannya 7-11. Oke. 7-11. Oke. Di Bangka. Di Bangka. Oke. Nah Syahnaz kalau misalnya Syahnaz perhatikan ini. Bagi mereka yang suka sekali dengan olahraga Zumba itu pasti menggunakan warna-waranya itu popping out. Warna-warna cerah ya kan. Warna-warna seperti ini. Makanya tadi sempat kamu bilang kan seperti clubbing gitu. Ini kan Zumba dulu. Oke. Oke Zumba juga. Kenapa Zumba itu sangat identik sekali dengan warna-warna yang popping out? Karena gini. Zumba itu kan fun banget ya. Kalau orang pakai warna itu pasti wah itu Zumba. Itu orang Zumba tuh. Udah-udah di cap deh itu Zumba. Karena dengan warna yang energi yang positif sekali gitu. Zumba itu makanya berkembang pesat di seluruh negara. Karena dengan warna-warna itu semua orang yang happy mengikuti Zumba. Dan join the party everyday. Join the party ya. Sehingga itulah. Itu Razumba gitu. Kuunikannya. Energinya positif. Oke. Sekarang bring the party kesini dong. Oke. Oke. Kita mau belajar stepnya ya. Yuk kita belajar di sana. Yuk kita belajar Marengge dulu yuk. Oke. Marengge? Seperti apa tuh? Tapi jangan-jangan yang seperti tadi ya tuh. Kayaknya nggak bisa tuh kalau kayak gitu. Ini dari Republik Dominika. Oke. Ini dari DR namanya. Marengge itu stepnya 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke. Oke. 1, 2. Kita agak PR ya. Pake heels ya. Oke. 1, 2, 1, 2. Now march. Big marching. March. Ya. Ya. Naik atas. Single single double double. Oh oke. Ini untuk apa? Mas Yunggo. Oh. And clap. Oh. 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 Okay. Gampang kan? Single single double. Single single double. Single single double. Single single double. Drum back. And clap. Oh. Pengangkat ingwin. Ah. Dan lagi. Jump back. Oke. Nah. And go. Oke. Siapa. Oke. Tetap lagi kita. Saya mencoba mengikuti mas Yunggo. Tunggu saya belajar lagi, jadi jangan kemana-mana Indonesia Morning Show akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!